Pemirsa KPU Jakarta telah mendistribusikan seluruh logistik Pilkada Serentak ke gudang logistik di kantor kecamatan di seluruh Jakarta. Rencananya surat suara Pilkub Jakarta akan didistribusikan ke seluruh TPS paling lama selasa besok. Tahapan distribusi logistik Pilkada Serentak telah dilakukan oleh KPU Jakarta. Seluruh logistik Pilkub Jakarta saat ini telah tersimpan di gudang kantor kecamatan untuk didistribusikan ke seluruh TPS. Komisioner KPU Jakarta Dodi Wijaya berkatakan, pengiriman logistik termasuk surat suara Pilkub Jakarta ke TPS akan rampung pada hamile 1 atau selasa besok. Sebelum didistribusikan ke TPS, KPU Jakarta telah memeriksa seluruh surat suara yang dikirim melalui proses sortir. Dalam proses tersebut, KPU tidak menemukan adanya surat suara yang rusak. Namun, jika memilih di TPS mendapatkan surat suara rusak saat di TPS, maka KPU telah menyiapkan surat suara cadangan untuk mengganti surat suara tersebut. Kalau nanti pada hari pemungutan suara ditemukan surat suara yang rusak, pemilih bisa mengajukan penggantian kepada KPPS dan akan diberikan penggantian surat suara yang dari surat suara cadangan dan dicatat dalam formulir kejadian khusus. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir kalau ada kerusakan pada kondisi surat suara, tapi kami pastikan kalaupun itu terjadi, sudah ada pengganti dari surat suara cadangan. Pilgrup Jakarta keberlangsung pada Rabu 27 November berdata. Terdapat lebih dari 8.200.000 daftar pemilih tetap di Jakarta yang akan menyalurkan hak suaranya di lebih dari 14.000 TPS. Selain TPS, KPU Jakarta juga menyiapkan TPS keliling bagi pemilih yang tak bisa datang ke TPS. Dari Jakarta, Tim TV One menggabarkan.